selamat datang di channel jawa koe jangan lupa like subscribe and comment jadi ini temen saya tuh minta tolong untuk laptop jadulnya tuh biar bisa kepengen lagi nih jadi ini kasus temen saya itu laptopnya tuh nggak bisa masuk buting ke Windows nih di kardusnya itu ada tulisannya Windows Vista kali ini saya akan kasih tutorial cara memperbaiki kasus ini ya jadi saya akan membersihkan harddisk di laptop ini dengan software di band jadi ikuti saja caranya ya laptop ini saat dipencet power itu enggak mau buting ke Windows bis dia tuh staf di logonya aja anak acara yang pertama tuh kita download dulu software titiknya dan software rufus masuk ke website di band kita pilih download di band Oke ini ini prosesnya kita tunggu nah langsung klik mulai download ya kita tunggu downloadnya sampai selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dos kata telah selamat menikmati selamat menikmati jadi ini kasusnya ini laptop teman saya ini tidak bisa booking ke limitia Yani akhirnya jadi saya akan memformat hadisnya tanpa kita komput ya kita langsung format dari laptopnya ini tunggu proses download sampai selesai selanjutnya kalau udah selesai download di band nih ya nol detik selanjutnya kita download rufus ya itu buat bikin bootable flash disk buat install di band-nya supaya eh buat install di band-nya untuk laptop yang rusak ya ini udah 90 ini udah selesai selanjutnya kita download rufus kita masuk aja ke websitenya rufus ya gini band-nya udah terdownload ukurannya 16 MB ya kita download rufus ke masuk ke Google kita ketik aja rufus ketik aja rufus.ie nah ini website website resmi rufus ya langsung aja cari tulisan ini ada tulisannya ada rufus 3.15 kita pilih yang ini aja nih ya mulai download ya kita tunggu download sampai selesai nah ini ukurannya kecil rufus cuma 1,1 MB ini berhubung internet di rumah saya akan mempunyai jadi download 1 MB ke jalan ini ntar ya saya ganti dulu wifi nya ya nah kita coba ganti wifi nya dulu ya karena internet di rumah saya emang agak lemah oke kita mulai download rufus oke 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 nah ini ini rufus udah kali ini saya tuh temui selanjutnya jadikan di band dengan nunggu table ya dengan dofus ya colokan flashdisk yang kosong soalnya flashdisk nya harus kosong minimal 4GB atau 2GB itu udah bisa colokan flashdisk kita jadikan di band yang kita download tadi udah bootable nah ini terbuka ya kita buka rufus ikutin ini caranya sesuai di video ini ya kita pilih flashdisk yang tadi kita colokan terus di iso image kita pilih file di band yang kita download tadi di band nah ini pilih file di band di mana kita cari nih file di band ini iso ya file di band udah sesuai ikutin aja yang ada di sini langsung aja kita start ya langsung aja kita klik start ya klik ok kita tunggu ya kita tunggu ya kita buat buat table di flashdisk nya jadi buat intally band nya di laptop yang rusak kita tuh harus lewat flashdisk ya ini udah selesai selesai kita langsung saja flashdisk nya langsung kita ejek selanjutnya kita mau install di band nih laptop yang rusak jangan lupa like subscribe ya teman-teman kitaP kelihatan klik start kita install di band yang rusak ya ini kita jalankan laptopnya kita pencet F2 ya biar masuk penuh bios ini kita jadikan festis buat kita jadikan nomor satu penting via festis ini kita setting biar festis jadi nomor satu ya penting via flashdisk klik aja main sama plus buat like ini ya booting via flashdisk biar terdek teksi selanjutnya klik F10 buat simpan terus enter ikan lagi ini kita pilih F10 lagi pilih USB flashdisk buat booting klik Oke ini kita langsung proses instalasi event kita udah masuk di band-nya ya klik enter untuk start di band-nya klik enter setelah kita masuk ke ini nih software di menunya kita tunggu ya proses instalasi di band-nya instalasi ini sebentar kok cuma hanya sampai satu menit lah instalasi di band-nya jadi fungsinya di band ini buat format harddisk dengan divisi divisi atau laptop tanpa kita jadikan contohnya yaitu fungsinya ini sudah selesai kita mau format harddisk yang ada di rekop ini harddisk yang ada di yang harddisk yang rusak itu mereknya Samsung ya yang kedua kita klik m dulu pencet klik M ya grup M kita pilih yang pertama klik iris selainnya kita pakai spasi ya pilih quick iris terus pilih spasi kita mau format yang harddisk Samsung ya klik spasi lagi selanjutnya kita setelah irisnya kita pakai f10 nah ini kan spasi select selectnya pakai spasi klik f10 ya klik f10 nah iya ini kan udah proses formatting jadi ini formatnya lumayan lama tergantung ukuran habisnya ya kalau saya format ini itu saya tinggal tidur soalnya lumayan lama ini sampai ke akar-karni virus apa semua kena semua setelah format selesai hadisnya kan kosong tuh selanjutnya kita bikin bootable Windows 7 pakai flashdisk yang tadi ya siapkan dulu Windows 7-nya saya kan udah download nih di Windows 7-nya jadi kita langsung langsung buka rukus kita cari file Windows 7-nya cari nah ini Windows 7-nya nah ikutin aja sesuai yang ada di video ya di video ya caranya jangan ada yang dirubah pokoknya ikutin aja sesuai yang ada di video langsung klik start nih kalau udah pilih Windows 7-nya nah ikutin kayak gini ya ininya kita ganti MPF yang lainnya kayaknya nggak usah diotak-atik ya langsung aja klik start klik aja oke ya kita tunggu prosesnya ini prosesnya nggak lama sih sekitar 5-10 menitan lah ini kita buat bootable Windows 7 buat di install di laptopnya tadi dibersihkan dulu jadi udah kosong semua Windows-nya kosong kita tunggu prosesnya sampai selesai selamat menikmati ini kita tunggu Oke kita skip aja ya ini Oke ini setelah kita selesai bikin bootable Windows setujuhnya ya ini udah 99,8 persennya kurang 0,2 persen lagi eh komplit ya kita close rufusnya nah ini kita injek selanjutnya kita colokan plastik yang ada dari Windows setujuhnya ya yang ada bootable-nya kita bersihkan yang tadi di band ini lakukan cara yang tadi ya nyalakan komputer klik f10 pilih bootable yang dari flashdisk nah ini langsung proses instalasi Windows 7 di laptop yang tadi itu yang rusak ikuti aja install Windows 7 seperti biasa Sub indo by broth3rmax Terima kasih.